1 hari jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, harga daging sapi segar di tingkat pedagang dijual di harga Rp160.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai cukup mahal dari harga biasanya, yakni Rp140.000 per kilonya. Meski demikian, para pedagang di Simpang Aneka cukup bersyukur sebab tahun ini ramai pembeli. Meski Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah identik dengan Hari Raya Kurban, namun bukan berarti daging sapi segar tidak dibutuhkan untuk menulau ketika Hari Raya Idul Adha. Sebab meski masyarakat nanti tetap mendapatkan daging sapi segar dari lingkungan RT maupun di tempat bekerja, akan tetapi masyarakat di kota Kuala Tunggal tetap membeli daging sapi segar, ini seperti terlihat suasana di Simpang Aneka, di mana terlihat para pedagang melayani pembeli daging sapi segar. Menurut pedagang, di tahun ini penjualan daging sapi segar cukup meningkat atau ramai dibandingkan pada tahun lalu. Salah satu pedagang, Rizki, mengatakan, ia bersama pedagang lainnya cukup bersyukur di tahun ini animo masyarakat cukup tinggi dalam membeli daging sapi segar, meski harga yang dijual cukup mahal yakni di harga Rp160.000 per kilonya. Sebelumnya berapa biasa ini? 15. 15 ya. Ini kalau untuk sehari ini ini bagaimana penjualan kita? Abang, ancak. Agak rame lah ya. Ini berarti walaupun sekarang nih idulah kurban ini tidak mengaruh lah jual lagi. Sekali motong berapa nih? Motong apa? Motong sapi ya semua. Hal senada juga dikatakan pedagang lainnya Aziz, di mana ramainya pembeli daging sapi segar di Simpang Aneka mulai terjadi sejak dua hari terakhir ini. Bahkan di hari terakhir ini penjualan daging sapi segar di tingkap pedagang semakin ramai. Untuk hari motong idul lada ini 16 nih Pak Saram. Ini berarti dari hari biasa agak naik lah? Naik 10.000. 10.000 ya? Kalau tahun ini kan bang, idul lada ini tidak begitu rame lah ya? Alhamdulillah lah, lancar lah. Untuk daging idul lada daripada idul fitri. Agak mending lah ya? Iya. Ini sekali motong berapa gitu bang? Banyak bang, paling satu. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.